Rangkaian pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum di luar negeri telah berlangsung sejak Senin 8 April dan untuk hari ini giliran warga negara Indonesia yang berada di wilayah Asia Selatan dan Timur Tengah yang akan menggunakan hak suara mereka, salah satunya di Arab Saudi. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di Arab Saudi, kita bergabung bersama Ketua Teknis Pemungutan dan juga Penghitungan Suara PPLN Jeddah, Satria Antoni di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Antoni. Ya, bagaimana saat ini persiapan pelaksanaan pemungutan suara di Jeddah? Sudah berapa banyak warga yang menggunakan hak pilihnya hari ini? Ya, selamat pagi waktu Indonesia Jeddah. Bisa kami sampaikan bahwa proses pemungutan suara akan dimulai dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Jadi saat ini belum ada warga masyarakat yang datang untuk memberikan hak suaranya. Baik, karena bisa namanya ya. Kita kami sampaikan bahwasannya tanggal 8 sampai tanggal 9 lalu tidak diadakan penceblosan di beberapa wilayah Arab Saudi yang jauh dari Jeddah dengan metode kaksa, kotak suara keliling. Jadi sudah ada 8 kota yang sudah dilakukan kotak suara keliling. Begitu. Ya, di Jeddah sendiri akan seperti apa Pak Satria nanti? Akankah kemudian ada juga kotak suara keliling? Adakah kemudian surat suara yang dikirimkan melalui pos begitu? Atau seperti apa mekanismenya? Ya, bisa kita sampaikan bahwasannya untuk di Jeddah tidak ada kotak suara keliling. Yang ada adalah TPS. Metode TPS yaitu tempat pemungutan suara langsung. Jadi bagi warga negara Indonesia langsung datang ke 3 titik. Jadi kita ini akan kita sampaikan ada 6 TPS yang terdiri dari 3 titik. Yang pertama 2 TPS di KJRI. Kemudian yang 2 lagi ada di Wisma Konjen. Tepatnya di Balai Nusantara. Dan yang terakhir adalah di Sekolah Indonesia Jeddah. Jadi 3 titik ini terdiri dari 6 TPS. Baik, jadi ada 3 titik yang nantinya akan dipakai, digunakan untuk pemilihan suara begitu Pak Satria. Kemudian ada berapa banyak warga negara Indonesia yang ada di sana? Dan kendalanya apa yang ada di Jeddah? Ya, sekitar PPLN Jeddah memiliki DPCLN, Bakhtar Pemilih Tetap, yaitu lebih kurang 26.099. Nah, kendala yang kita hadapi selama ini, saya rasa ini sebenarnya tidak ada. Cuman untuk warga negara Indonesia yang berpulsi sebagai TKW, sudah kita kirimkan surat undangan dan akan disampaikan kepada majikan. Jadi nanti prosesnya dari jam 2 sampai jam 12 malam akan mereka datang. Jadi TPS masing-masing. Ya, apakah sudah dipastikan surat tersebut sampai begitu Pak Satria, sehingga nanti akan banyak warga negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya? Ya, kita di wilayah Arab Saudi ini, untuk datang ke rumah-rumah itu adalah suatu hal yang sedikit susah. Jadi kita melaksanakan, membantu para warga negara Indonesia yang memilih. Dengan mengirimkan surat undangan itu langsung kita memiliki sebuah website, yaitu e-ppnjeddah.org. Jadi di situ nanti ketik namanya akan keluar nama lengkap, kemudian cukup mengklik ada T6, yaitu surat undangan. Jadi dari CNM itu bisa di-download sendiri di aplikasinya, cukup melihat kepada petugas CPPS di lapangan nantinya. Jadi tidak harus kita ke TNJ dan CPPS mengirimkan perundangan dari door-to-door. Baik, jadi mekanismenya juga sudah cukup mudah dibantu dengan teknologi ya Pak Satria. Baik, terima kasih Pak Satria dari Jeddah.